Hujan ras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutupi badan jalan. Salah satunya terjadi di jalan Hardi Winangun, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Pohon terbesi berukuran besar yang berada di samping kantor cabang BRI, tumbang dan menutup badan jalan, menyebabkan jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Petugas BPBD Kabupaten Lebak yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi dan pembersihan batang pohon dengan menggunakan mesin pemotong. Petugas sempat kesulitan karena pohon berukuran sangat besar dan menyangkut kabal listrik. Setelah hampir dua jam, akhirnya batang pohon dapat disingkirkan dari badan jalan dan jalan bisa dilalui kendaraan. Nah ini pas hujan, pas hujan gede sih. Oh gitu, awalnya apa sih amang hujan, amang angin? Hujan kan, amang petir, terus dalam angin yang pertama kencang, yang kedua. Oh pas keduanya rupiah? Iya pas kedua. Itu pas lalu lintas sendiri sih berapa? Masih ada? Kedisi sepi. Oh sepi? Iya pas. Itu langsung roboh aja tuh nyana? Langsung roboh. Oke langsung roboh. Langsung roboh. Cepat sih itu. Jadi gak kayak kalau ini makanya dua kali ini langsung beruk. Oh gitu. Menurut pihak BBBD, terdapat empat pohon tumbang akibat ditercang angin. Warga juga diimbang bahwa sepada karena hujan disertai angin kencang dipergilakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan saya jiwa pertama melaporkan dari Lebak.